Hai guys, welcome back, selamat datang kembali di lesson terbaru aku masih di kurs tentang mobilitas sosial di masyarakat dan masih barengan aku, Rene Indria disini aku bakalan ngejelasin salah satu materi, salah satu bahasan dari mobilitas sosial yaitu tentang hubungan dari struktur sosial dengan mobilitas sosial jadi di lesson-lesson sebelumnya kan kita udah singgung-singgung sedikit tentang struktur sosial dan mobilitas sosial ini sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan disini bakalan kita bahas hubungan apa sih dari mobilitas sosial ini dan struktur sosial jadi seperti yang kita tahu kalau mobilitas sosial ini kan merupakan perpindahan status atau perpindahan kedudukan seseorang ke kelas sosial yang lebih tinggi itu kalau mobilitas sosial vertikal, kita udah tahu kan ya dan itu tuh adalah proses mobilitas gitu jadi kita bisa tahu dari si mobilitas sosial ini ada bisa terjadi suatu proses naiknya lapisan atau kelas seseorang dari kelas yang sebelumnya ini rendah atau kelas yang sebelumnya ini ada di bawah jadi ke kelas sosial yang lebih tinggi gitu dan mudah nggaknya seseorang melakukan mobilitas sosial itu ini tuh sangat berkaitan dan sangat tergantung pada struktur sosialnya jadi seperti yang kita tahu struktur sosial itu ada dua ada struktur sosial terbuka dan ada juga struktur sosial tertutup dan pergerakan-pergerakan ini pun dari sini ke sini atau juga dari sini ke sini itu sangat berkaitan dengan struktur sosialnya gitu jadi ada struktur sosial yang sangat kaku, yang sangat membatasi bahkan nggak boleh, strict banget seseorang itu berpindah dari lapisan bawah ke lapisan atas ada juga yang sangat fleksibel, yang sangat luas, yang boleh-boleh aja gitu asalkan dengan kemampuannya dia, prestasinya dia dan sebagainya jadi si mobilitas sosial ini terjadi, ini tuh sangat bergantung pada struktur sosial itu hubungannya gitu jadi mobilitas yang terjadi ini tuh sangat tergantung dari struktur sosial yang ada di masyarakatnya gitu itu singkatnya lah ya, kalian pasti udah bisa nebak kalian udah pasti juga udah bisa ngerti sampai situ jadi mari kita lihat dari mobilitas sosial pada lapisan atau masyarakat dengan struktur sosial yang terbuka jadi masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka ini memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan mobilitas sosial vertikal bagi para anggota masyarakatnya mobilitas yang terjadi itu bisa social climbing atau vertikal ke atas dan social sinking vertikal ke bawah, udah aku jelasin di lesson sebelumnya jadi disini tuh bebas aja gitu seseorang melakukan mobilitas vertikal ke atas ketika dia itu orangnya aktif, ketika orangnya kreatif dan bisa bermanfaat gitu buat orang di sekitarnya dan ada beberapa prinsip umum dari mobilitas sosial yang menganut sistem struktur atau stratifikasi sosial terbuka yang pertama itu tidak ada satupun masyarakat yang mutlak tertutup terhadap mobilitas sosial vertikal jadi semua orang bisa berubah bisa dari yang vertikal ke atas misalkan karena dia itu prestasinya bagus karena dia itu kinerjanya bagus bisa naik atau sebaliknya ketika orang itu jelek kinerjanya ketika orang itu biasa aja gak ada perubahan apa-apa bisa aja dia turun jadi gak akan mutlak dia itu terus di atas dan gak akan mungkin seseorang itu terus di bawah gitu karena stratifikasi sosialnya disini terbuka memungkinkan siapa aja untuk naik atau turun lapisan sosial gitu yang kedua itu keterbukaan apapun suatu masyarakat terhadap mobilitas sosial terkadang tetap ada hambatan-hambatan jadi seterbuka apapun kadang-kadang masih ada hambatan hambatannya itu misalkan ketika seseorang ini pengen bisa naik kelas sosialnya ke kelas atas tapi ada beberapa hambatan misalkan karena faktor ekonomi dan karena faktor-faktor lainnya nanti bakalan aku jelasin tentang beberapa faktor penghambat dari mobilitas sosial ini di lesson-lesson berikutnya oke dan yang ketiga ini setiap masyarakat pasti memiliki tipe mobilitas sosial vertikal sendiri jadi gak ada tipe yang berlaku umum di setiap masyarakat gitu misalkan bagi seseorang bisa punya naik gaji lebih aja itu udah suatu mobilitas sosial vertikal gitu tetapi mungkin bagi yang lainnya beda jadi standarnya itu beda-beda di setiap masyarakatnya yang keempat ini laju mobilitas sosial disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan yang berbeda-beda jadi mobilitas sosial yang disebabkan faktor-faktor ini tuh tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang kontinu tentang bertambah atau berkurangnya laju mobilitas sosial gitu itu adalah beberapa prinsip umum yang ada dalam mobilitas sosial terbuka next pada masyarakat yang mobilitas sosialnya tertutup atau struktur sosialnya tertutup ini sangat kecil terjadi mobilitas gitu kenapa? karena disitu masyarakatnya itu lebih yang mengutamakan nilai-nilai tradisional dan kekuasaan serta segala macamnya itu didasarkan pada kelahiran jadi ketika seseorang itu lahir dari orang yang punya apa ya kedudukan tinggi orang yang punya kuasa yang tinggi otomatis nanti dia juga bakalan kayak gitu tapi sebaliknya orang-orang dengan kedudukan yang rendah dengan lapisan sosialnya ini yang ada di bawah itu susah gitu susah untuk melakukan mobilitas salah satunya itu ada dari sistem kastra beberapa yang menerapkan sistem kastra gitu jadi ketika seseorang itu ada di disini nih misalkan ada di sudra misalkan dia gak bisa jadi berahmana seketika semaunya dia dia juga misalkan dari berahmana gak mungkin dia jadi sudra seketika atau jadi waisya seketika itu sulit sangat kecil kemungkinan melakukan mobilitas pada masyarakat dengan struktur atau stratifikasi sosial yang tertutup gitu contohnya misalkan juga masyarakat badui dalam mereka ini karena mereka menjaga lebih menjaga untuk mempertahankan nilai tradisional akhirnya mereka menolak perubahan gitu dan dari situ seseorang atau sekelompok dengan sosial masyarakat di tempat itu ya kayak gitu gak akan berubah karena emang gak ada perubahan menolak terjadinya perubahan gitu oke jadi itulah dia hubungan dari struktur sosial dengan mobilitas sosial jadi intinya kita bisa pahamin kalau mobilitas sosial ini sebenarnya sangat tergantung kepada struktur sosialnya kalau mobilitas kalau struktur sosialnya ini terbuka mobilitas sosialnya juga gampang gampang dilaksanakan tapi sebaliknya kalau struktur sosialnya ini tertutup mobilitas sosial ini akan sulit untuk dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakatnya oke segitu dulu aja materi aku tentang hubungan struktur sosial dan mobilitas sosial next di lesson berikutnya aku bakal jelasin lagi materi-materi lain tentang mobilitas sosial jadi jangan kemana-mana tonton terus video-video di kurs ini sampai jumpa di lesson berikutnya dan bye-bye